Halo bola supporter, saya Anggun Pratama dari Tabloid Bola Sekarang kita akan membahas grup E ya di Bilal Dunia Di grup ini ada Brazil, Costa Rica, Serbia, dan Swiss Kemudian di grup ini sepertinya akan menjadi grup yang akan dikuasai oleh Brazil Melihat dari peringkat FIFA aja udah terpau jauh ya Tiga tim lainnya dengan Brazil Kemudian melihat performa di kualifikasi juga Terlihat bahwa Brazil emang sangat dominan di Amerika Selatan Walaupun awalnya agak terseok-seok Kemudian begitu terjadi pergantian pelatih ke tangan Tite dari Kalus Nungga Tim ini berubah menjadi tim yang sulit dikalahkan Pertama-tama emang yang dibenahi adalah faktor pertahanan Bagaimana Brazil akan sulit ditembus pertahanannya bermodalkan Kasemiro Kemudian ada Joe Miranda dan Tiago Silva Dari tiga orang ini membuat pertahanan Brazil agak susah ditembus Kemudian Neymar juga bermain sangat bagus Yang menarik adalah top scorer di tim ini adalah Gabriel Jesus yang dengan total 7 gol Kemudian muncul nama Paulinho dengan total 6 gol bersama Neymar Jadi emang sumber gol di tim ini emang banyak selain pertahanan yang solid Kemudian di tim lain ada Serbia yang menurut saya agak akan menjadi tim yang agak sulit dikalahkan Karena punya tim yang bersifat berani dan punya determinasi tinggi ya Kita lihat saja ada sosok bernama Neymar Jamatich Kemudian ada Sergei Milkovich Savic Yang di level klub kelihatan emang sebagai pemain yang punya daya juang tinggi dan cenderung agak nakal Kemudian di tim lain ada Costa Rica Costa Rica ini agak susah untuk lolos Karena paling tidak yang bisa dibilang pemain kelas dunia cuma ada satu kelor nafas Jadi performa Costa Rica di piala dunia ini kemungkinan besar akan bergantung di tangan kelor nafas Seberapa banyak dia bisa menyelamatkan tambahan lawan Kemudian tim lain yang kemungkinan besar akan lolos adalah Swiss Di tim ini punya gaya bermain yang cepat, senang bermain dengan serangan balik Ada pemain yang serang bermain di stok, ada syadan syakiri Kemudian punya kekuatan kreativitas dari kaki Grand Saka Jadi emang tim ini bakal cenderung memainkan sepak bola serangan balik Dan ini akan menjadi masalah kalau bertemu dengan Brazil Secara umum persaingan di grup ini akan dikuasai, sekali lagi akan dikuasai oleh Brazil Kemudian tiga tim lain akan mencoba untuk menjadi teman untuk Brazil lolos ke babak fase gugur Kemungkinan besar sih saya merasa Swiss akan lebih diunggulkan Karena melihat performa juga di kualifikasi, mereka cuma kalah poin sedikit dari Portugal Kemudian kalau melihat Serbia mungkin masih agak inkosisten Jadi melihat tim yang sekarang ada, paling tidak saya menjagokan Brazil dan Swiss untuk lolos ke fase gugur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!